Nah saudara, unjuk rasa menolak kenaikan harga BPM, makin meluas pendemo yang sebagian besar, yang adalah mahasiswa cenderung bertindak merusak atau anarkistis sehingga sudah mulai mengkagu. Ya, makanya tidak heran saudara jika polisi bertindak tegas untuk memubarkan unjuk rasa. Suasana di depan kantor gubernur Sulawesi Selatan di jalan Urib Sumarjo, Makassar, bak perang antar kampung. Saling kejar dan saling lempar mewarnai pendemo yang dimotori mahasiswa. Mereka hendak menerobos kantor gubernur, namun terhalang berikada polisi. Lembakan gas air mata beberapa kali diarahkan ke pendemo dan dibalas lemparan batu. Aksi menolak kenaikan harga BPM ini sudah berlangsung dalam sepekan terakhir dan tidak hanya memicu kemacetan tapi sudah mengganggu aktivitas keluarga. Aksi anarkis juga berlangsung di Ternate, Maluku Utara. Karena dihalangi saat memasuki pusat kota, pendemo melempari polisi dengan batu. Saling lempar dan kejar pun tak terhindarkan. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa karena gagal menembus pusat kota, pendemo melempari polisi dengan batu. Saling lempar dan kejar pun tak terhindarkan. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa. Karena gagal menembus pusat kota, pendemo membelumkan akses jalan dari Ternate Selatan menuju pusat kota. Akibat aksi ini, lima mahasiswa dan seorang wartawan mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Di Medan, unjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Utara tidak cukup hanya berorasi tapi merusak dan merubuhkan pagar kantor Dewan. Ironinya, mereka pun menerakkan revolusi saat pagar kantor DPRD rubuh. Revolusi! Revolusi! Tidak akan bertindak anarkis, polisi pun menubarkan paksa pendemo. Mereka pun membalas dengan melempari polisi dengan batu dan benda keras lainnya. Karena kalah jumlah, pendemo akhirnya menjauh dari kantor DPRD yang pagarnya sudah porak-poranda. Polisi pun harus kreatif dalam mengatasi unjuk rasa. Meski menghadapi tindakan anarkis, di Gorong Talo, polisi melepaskan senjata sonic untuk menghalau pendemo. Senjata yang diiringi bunyi musik ini cukup memekahkan telinga, sehingga pendemo pun berupaya menjauh dari pengaruh senjata sonic ini. Pendemo memang sempat mundur, namun kembali lagi beraksi. Kali ini warga yang marah karena rumah mereka banyak yang rusak akibat lemparan batu. Mereka mengejar pendemo hingga akhirnya lari tunggang-langgang. Tim koresponden SDP melaporkan dari sejumlah daerah.